Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Robi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara melaporkan pajak djp secara online ya jadi teman-teman silahkan untuk mengakses djponline.pajak.go.id di sini masukkan NPWP atau nomor NIC beserta kode dan juga kaptanya untuk login ya Nah di halaman beranda ini teman-teman silahkan memilih atau memasuki menu lapor ya Nah di menu lapor ini teman-teman silahkan Scroll dan disitu ada Evi link teman-teman bisa langsung klik saja Nah di sini teman-teman langsung masuk ke buat SPT disitu ada pertanyaan seperti apakah anda menjalankan usaha kalau saya tidak apakah anda seorang suami atau istri menjalankan kewajiban perpajaran terpisah saya juga tidak dan disini saya memiliki pendapatan kurang dari 60 juta jadi ya nah kemudian klik yang kuning di halaman pertama ini teman-teman silahkan untuk memilih tahun pajaknya terlebih dahulu itu tahun 2023 ya normal karena tidak ada pembetulan kemudian klik selanjutnya Nah di sini teman-teman silakan untuk men-scroll ke bawah Nah baru di sini cocokan dengan kertas SPT yang teman-teman dapatkan ya dari intansi Nah untuk nomor 1 yang brutal itu teman-teman bisa dilihat di nomor yang 11 nah disitu teman-teman bisa langsung saja copy angkanya ataupun teman-teman bisa langsung ketikan ya langsung di sini nominalnya Nah kemudian di nomor yang kedua yaitu pengurangan teman-teman bisa menemukannya di nomor 14 ya ada di nomor 14 ini Nah sama ini teman-teman juga bisa di blog di copy ya ataupun teman-teman bisa mengetikannya langsung ke kolom yang sudah tersedia Nah untuk mengisi yang nomor 3 ini teman-teman harus sesuaikan juga dengan SPT yang teman-teman dapatkan Nah yaitu disini ya ini kan kalau saya TK 0 ya teman-teman jadi disini juga saya akan memilih yang TK 0 nah muncullah angka 454 juta ini harus teman-teman samakan dengan yang ada di kolom berapa yaitu Nah disini teman-teman harus menyesuaikan dengan yang ada di kolom 18 ya Apakah sama ketika sudah sama 54 juta pastikan nomor 7 itu nihil kalau masih ada sisa berarti teman-teman harus membayarkan sisa pajaknya Nah kalau yang saya ini kan nihil jadi saya langsung klik berikutnya ya teman-teman Nah untuk yang B ada dasar pengenaan pajak ada pajak penghasilan final terhutang ada penghasilan yang dikecualikan kalau saya nol semua ya teman-teman jadi saya langsung klik saja berikutnya dan yang C juga jumlah keseluruhan narta dan juga jumlah keseluruhan kewajiban hutang saya juga nol kemudian berikutnya silahkan untuk melakukan klik setuju bila sudah melakukan pernyataan ya dan klik selanjutnya nah disini ada yang harus teman-teman masukkan kode verifikasinya nah dengan cara teman-teman klik ambil kode verifikasi yang kuning ini ada pilihan Apakah ke email atau ke SMS ya saya disini ke email nah kemudian saya klik Oke dan teman-teman silakan untuk cek email yang didaftarkan ya yang didaftarkan di DJP online ini maka akan ada notifikasi nomor verifikasi nah silakan untuk memasukkan nomor verifikasi ini yang terdiri dari angka dan huruf ya kemudian langsung kirim SPT nah disini akan ada info penghasilan Anda di bawah PTKP nah setelah itu teman-teman boleh langsung saja ditutup ya silakan untuk memberikan dulu penilaian nah kemudian disini kalau teman-teman ini melihat ada di paling kanan itu teman-teman akan tampil seperti ini artinya teman-teman sudah melakukan lapor pajak ya dengan status SPT itu nih yang artinya tidak ada pembetulan ataupun tidak ada yang harus dibayarkan kembali itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan bila teman-teman ada yang mau didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh